Tentunya posisi kami, apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kabupaten dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Kalau memang betul ada, melanggar ya kita proses. Tapi kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan, dan baik KPU, MK, dan pengumumanan semua, semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat kemas. Komisi Pemilihan Umum KPU akan segera menetapkan hasil rekapitulasi suara pemilu 2024. Setelah itu, semua peserta pemilu 2024 yang merasa tidak puas dengan rekapitulasi yang ditetapkan KPU, akan menempuh jalur hukum dalam sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, tiga hari setelah hasil pemilu 2024 ditetapkan. Tim Nasional Capres-Capres Anies Baswedan Mohamim Iskandar mengklaim sudah siapkan seribu advokat untuk mengawal sidang sengketa hasil pilpres di MK. Tapi menurut Timnas Amin, gugatan ini bukan soal kuantitas, tapi kualitas pembuktian. Jumlah seribu itu sudah kita miliki anggota seribu itu sejak awal kita dibentuk mas betulnya mas. Kalau di dalam SK saja kita itu ada seribu dua ratusan orang yang tergabung di dalam tim hukum ini. Tapi bukan itu sebenarnya substansi dari pembuktian atau sidang di Mahkamah Konstitusi ini. Kita tidak bicara soal kuantitas, tetapi kan berbicara soal kualitas gitu ya. Jadi karena melihat, barangkali ya, tapi ini menjadi satu tanda, mungkin banyak kemudian para advokat yang gelisah melihat berbagai bentuk pelanggaran, dugaan pelanggaran yang terjadi, sehingga makin banyak pula advokat, lawyer, penegak hukum yang bergabung dalam tim hukum nasional Amin ini untuk bersama-sama membuktikan atau kemudian menjelaskan kepada publik dan lebih dari itu meyakinkan hakim telah terjadi pelanggaran. Tim Pemenangan Nasional Capres-Capres Ganjer Pranowo, Mahfud MD, juga bersiap mengajukan gugatan sekitar pemilu ke MK. Menurut TPN, saksi-saksi yang dihadirkan draft permohonannya sudah masuk tahap finalisasi dan bersiap menghadirkan saksi-saksi penting, salah satunya seorang Kapolda. Berkaitan dengan permohonan PHPU di MK, pada prinsipnya kita sudah sangat siap. Salah satunya ada Kapolda katanya. Ya, untuk saksi kita sudah siapkan, kita sudah mendengar juga apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh para saksi ini. Dan menurut kita, yang nanti akan kita hadirkan, memiliki relevansi berkaitan dengan dalir-dalir yang akan kita buktikan di persidangan di MK nanti. Di sisi lain, tim kampanye nasional Capres-Capres Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka justru merasa heran dengan tudingan kecurangan pemilu yang dikatakan terstruktur, sistematif, dan masif. Pasalnya, selama proses rekapitulasi Pilpres di KPU, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh tim ses dua paslon lain. Jadi, jadi terbagi proses rekapitulasi ya. Dari proses rekapitulasi Pilpres itu, selama proses rekapitulasi itu, tidak ada itu keberatan-keberatan yang disampaikan oleh paslon satu dan paslon tiga terhadap apa yang selama ini disampaikan. Misalnya, ada TSM, ada pengerahan. Proses rekapitulasi itu memang ada beberapa keberatan soal jumlah pemilih, kemudian daftar pemilih khusus, bagaimana penggunaan si rekap, atau misalnya ada data-data yang tidak sinkron kemudian dikoreksi. Saya melihat proses rekapitulasi nasional itu berjalan dengan lancar. Jadi, makanya kami agak bingung sebenarnya sama paslon satu dan paslon tiga mengatakan ada kecurangan, tapi hal-hal tersebut tidak tersampaikan dalam proses rekapitulasi nasional. Dosen ilmu politik Universitas Paramadina menganalisis soal saksi Kapolda yang rencananya akan bersaksi di MK. Menurutnya, jika kehadirannya bisa menjelaskan isu penggunaan infrastruktur kekuasaan negara di pemilu, ini akan jadi serangan politik telak untuk pemerintah. Tak hanya sekarang, tapi pemerintahan selanjutnya. Kalau misalnya yang bersangkutan bisa menjabarkan, menjelaskan tentang netralitas, independensi, dan juga modus operandi, kalau misalnya dianggap itu nanti bisa menjadi alat bukti yang cukup kuat, modus operandi penggunaan infrastruktur kekuasaan negara, maka ini bisa menciptakan political attack yang cukup signifikan. Bukan hanya dalam konteks pemerintahan yang ada saat ini, tetapi juga kepada legitimu pemerintah yang akan datang. Dua kanal penyelidikan dan penyelesaian dugaan kecurangan pemilu akan segera bergulir. Kanal hukum melalui MK dan kanal politik melalui hak angket di DPR. Namun, penyelesaian sekitar hasil pemilu bukan soal menangkalah, tapi untuk terus menyempurnakan kualitas demokrasi di negeri ini. Tim Liputan, Kompas TV Jakarta Tim Liputan, Kompas TV Jakarta